Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng saya di moto vlog di video kali ini saya akan memberikan informasi dasar bagi kalian yang punya sepeda motor yang baru ataupun yang lama tapi bingung kalau motornya yang ada tengah jalan jadi ini berbagi pengalaman pribadi ya biar kalian enggak dikiburin bengkel khususnya motor injeksi fiction nih kalau misalkan tiba-tiba di tengah-tengah jalan motor kalian tiba-tiba mati total Oke tapi panel disperometernya ini semua nyala lampu klakson scene semuanya nyala di starter dengol di gejlug bahkan ya motornya gak nyala-nyala kalian bawa ke bengkel kalau bengkelnya emang tapi duit pengen nyari duit mungkin motornya suruh nginep terakhir nginep kita rumit bilangnya perlupa melah injektor lah taunya taunya masalahnya sepele jadi bagi kalian yang ngalamin seperti itu jangan buru-buru bongkar karena kan cepat sendiri jadi harap diperiksa dulu contohnya nih nih saya kasih contoh ya kita nyalakan motornya oke kira-kira menurut kalian apa masalahnya si kering si kering gak mungkin karena kalau si kering film gak akan bunyi aki kalau aki apalagi belum akan bunyi 10-10 jadi kemungkinannya tapi jangan jalan buru-buru bongkar ke sepulah ya kita cari ke hasil dulu ini teknik dasarnya pertama kita cek pengapian dulu dari koil caranya mudah ini copot-coposinya disini ini koil ya dari koil kabelnya fokus setelah itu kita hidupkan motor yang stator atau diengkol pastikan engine cut off nya pada posisi on kalian lihat ada api apa enggak ada api keluar dari koil ini berarti berspul dari ecu dari aki juga yang DC sampai ke koil ini masih oke jadi foto terakhir yang perlu kita cek adalah busi kita copot businya Oke setelah kan coba businya kita pasang lagi cop busi ya ke koil kabelnya kemudian pasang kemudian kita lakukan secara cepet tadi kita stator motor atau engkol kalian lihat businya dari sini ya apinya keluar apa enggak tidak ada api keluar kemudian besar masalahnya daripada busi untuk membentukannya kita coba pakai busi baru kita lihat busi baru kita fokus sini ya ada api apa enggak kalian lihat dari ujung elektrodanya keluar api ya berarti businya masih bagus jadi masalahnya motornya nggak nyala karena busi nah sekarang untuk lebih membuktikan kita pasang lagi businya ini businya sudah pasang yang baru kita tes mereka yang keluar api ya dari sini sekarang kita nyalakan motornya motornya nyalakan lancar berarti faktor motor mati hanya karena busi jadi bagi kalian yang alami seperti ini jangan buru-buru bongkar ke yang lain kalaupun mau kebengkel kebengkel kepercayaan dan kalian perhatiin kau kata bengkelnya langsung tanpa tanpa bongkar ya tanpa dicek dulu baiklah langsung bilang ininya anumnya kalian jangan percaya dulu kalian lebih baik minta dicek aja dulu kalau kayaknya bikin enggak siap di baik bakal bikin lain karena takutnya masalahnya sepele ternyata di duitin digede-gedein ya kayak gitu oke itu aja informasi dari saya semoga bermanfaat silahkan kunjungi Facebooknya ii foto vlog di Facebook ya cari aja ii foto vlog foto motor fiction saya ini saya bingung copy paste linknya kayak gimana oke semoga video bermanfaat salam satu hobi salam satu di Altabok selamat menikmati